Partai Gerindra Provinsi Jambi belum bersikap adanya nomenklatur atau perubahan wakil Fahrori Umar dari Safrial ke Safrial Nursal. Hal ini masih terus diamati oleh pihak Partai Gerindra terkait adanya isu penarikan dukungan. Dinamika politik pemilihan Gubernur Jambi benar-benar memberikan kejutan. Setelah berhasil menyalip fasa dalam perebutan Gerindra, kali ini bakal calon petahana kembali melakukan pergerakan manuver dengan beraih dukungan demokrat yang notabene juga diperbutkan wali kota AJB yang berupakan kader partai. Pada Partai Demokrat yang memiliki tujuh kursi di DPRD Provinsi Jambi ini, Fahrori Umar dipasangkan dengan Safrial Nursal. Hal ini tentu tidak sejalan dengan Partai Gerindra yang sebelumnya telah mengeluarkan rekomendasi dukungan untuk Fahrori Umar dan Safrial. Menanggapi adanya perubahan ini, Ketua Tim Penjaringan Baca Kada Partai Gerindra Noviardi Verzi mengatakan pihaknya tengah mengamati adanya gejolak dinamika yang tengah terjadi dalam pemilihan Gubernur Jambi kali ini. Selanjutnya terkait adanya nomenklatur bakal calon wakil dari Safrial kepada Safrial Nursal masih menunggu arahan dan instruksi dari DPP Partai Gerindra. Jika ada penarikan dukungan Partai Gerindra, Noviardi Verzi belum mau memberikan komentar terkait hal ini. Sebab hal ini merupakan ranah DPP Partai Gerindra dalam memberikan sikap. Dengan DPP dalam hal ini menunggu apa keputusan DPP terhadap masalah ini, ya kan? Iya bang. Ya kan? Kita akan koordinasi, kita akan tunggu, ya kan? Iya. Apakah keputusan ini sudah dikoordinasikan oleh Pak Parori dengan DPP, kita belum tahu, ya kan? Kita belum tahu. Yang jelas kalau Gerindra itu sudah menyerahkan segala sesuatu keputusan itu kepada DPP, itu saja. Kalau itu kembali juga itu ranahnya DPP ya, karena kita kan sudah menyerahkan sembilan nama calon gubernur ke DPP, ya kan? Iya bang. Kalau dari Gerindra ada panitia penjaringan di daerah kan sudah menyerahkan namanya itu. Betul. Nah apakah mau berubah atau tidak, ya saya pikir itu kembali lagi ke DPP, ya kan? Iya. Karena yang paling tahu kan sebenarnya Pak Parori rumah, kan? Kalau kita di daerah ini kan ikut saja. Keliva Patria, Jek TV melaporkan.